Nippon Pain kembali menyelenggarakan kompetisi arsitektur dan desain interior terbesar di Asia, yaitu Asia Young Designer Award 2017 dengan tema Hue for Tomorrow. Malam puncak Grand Final Asia Young Designer Award 2017 diselenggarakan di Hermitage Hotel Jakarta pada 19 Januari 2018. Ayda atau Asia Young Designer Award itu adalah salah satu kompetisi untuk interior desainer sama arkiteks. Sebenarnya tujuannya sih untuk nurturing through mentoring dan tema untuk 2017 itu adalah Hue for Tomorrow, di mana Hue for Tomorrow itu lebih ke how we can instill sustainability and also future proof kita punya desain, be it architecture or interior design. Kompetisi Asia Young Designer Award 2017 diikuti oleh lebih dari 500 mahasiswa jurusan arsitektur dan desain interior dari 18 universitas di Indonesia. Tahap pengumpulan karya dimulai sejak April 2017 lalu dan ditutup pada 4 September 2017. Pastinya pertama kita lihat dari proyeknya itu sendiri, konsepnya dan alasan di belakangnya, dan juga ada beberapa isu lain seperti sustainable design dan lain sebagainya. Dan juga kita menyesuaikan konsep yang diberikan juga dari Nippon Paint. Dalam kompetisi Asia Young Designer Award 2017 kali ini, Nippon Paint selaku penyelenggara menggandeng pihak Badan Ekonomi Kreatif Indonesia atau Backcraft dalam rangka memberikan nilai dan manfaat lebih besar dari kompetisi ini. Ada tempat untuk para arsitek muda ini meningkatkan kreasinya dengan dilakukan lomba. Tapi di sini bukan acara sekedar lomba yang saya tahu, di sini ada mentorship, ada pembinaan. Terima kasih telah menonton!